Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel cerita zeki ya selamat datang di channel pertama ku dan di video pertama ku juga di channel ini dan mungkin untuk kedepan kedepannya akan ada beberapa video-video yang akan aku bagikan ke teman-teman semua ya mungkin pertama-tama aku mau memperkenalkan diri dulu karena memang tidak semua ya yang nonton video ini adalah teman-temanku yang sudah mengetahui aku jadi perkenalkan nama ku zeki aku berasal dari salah satu kota yang ada di jawa timur nah tujuanku membuat video ini adalah untuk berbagi kehidupan-kehidupan selama di inggris ya jadi mungkin ini menjadi video permulaan untuk vlogku di channel ini nah di video pertama ku ini aku ingin bercerita tentang bagaimana sih aku bisa sampai disini dan gimana sih perjuangannya selama kuliah disini dan bedanya apa pertama mungkin aku bercerita tentang bagaimana sih aku bisa sampai disini apakah aku bayar sendiri ataupun bayar yang dibayarin atau bagaimana alhamdulillah jadi memang aku disini bisa sampai disini karena bantuan dari seluruh masyarakat Indonesia melalui lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDP jadi lewat beasiswa LPDP ini alhamdulillah aku bisa mengambil program master mendapatkan kesempatan untuk sekolah tinggi ya mungkin teman-teman udah banyak yang tanya gitu kan bagaimana sih perjuangan selama disana dan bedanya apa sih kuliah disini nah karena aku disini sudah sejak bulan Oktober awal jadi aku sudah disini sekitar 10 bulan banyak sekali pengalaman-pengalaman disini yang mungkin aku bisa bagi bersama teman-teman nah mungkin sebelumnya teman-teman sudah banyak yang request juga kan kenapa gak bikin vlog dari awal kenapa gak cerita dari awal gitu kan simple sih sebenarnya karena memang banyak tugas ya jadi vlog itu kan setau-setauku memang banyak sekali hal yang harus dipersiapkan kontennya bagaimana bisa membuat video dengan menarik dan sebagainya cuman memang aku sadar bahwa disini memang tujuanku untuk kuliah jadi aku harus memaksimalkan waktuku untuk perkulian itu sendiri nah karena memang saat ini sudah alhamdulillah sudah hampir selesai dan tugasku memang hampir selesai jadi sudah ada waktu ruang mulai merintis pembuatan vlog ini nah selama 10 bulan ini ngapain aja sih kalau bicara tentang ngapain aja memang tidak dipungkiri ya aku bukan tipikal Hermione Granger yang belajar setiap hari gitu kan tanpa tanpa pernah main ya selama 10 bulan ini aku udah jian aku udah masih tugas banyak tugas dari beberapa pemantau kuliah dan alhamdulillah juga sudah menyempatkan diri sebelum adanya pandemi ini untuk main-main ke beberapa kota seperti di Manchester di London ataupun di Liverpool jadi memang saat itu karena memang ada winter break atau libur uas jadi ada kesempatan untuk berkunjung ke beberapa kota itu bedanya apa sih kuliah di sini dengan kuliah di Indonesia yang mungkin menjadi pertanyaan umum karena memang banyak yang berpikir bahwa memang beda kuliah di luar negeri dengan kuliah di Indonesia kalau bicara beda memang di beberapa di beberapa poin memang berbeda menurutku jadi pertama memang terkait dengan iklim keilmuannya ataupun dengan interaksi terhadap berasanya juga aku merasakan perbedaan di sini yang pertama adalah terkait dengan iklim keilmuannya ya di sini memang iklim keilmuannya terasa sekali ya terutama pada saat kita membentuk kelompok-kelompok pelajar nah memang di Indonesia banyak kan kelompok-kelompok pelajar juga ada gitu kan kita membentuk kelompok pelajar mengejarkan tugas bersama cuma memang yang menjadi tantangan adalah karena memang kita berasal dari beberapa negera dan membuat itu menjadi tantangan untuk kita ketika kita berkumpul berdiskusi terkait dengan tugas itu kadang memang yang tidak berbahasa Inggris akan sedikit kesulitan gitu kan dalam memahami apa yang kita mau nah itu mungkin jadi tantangan di sini yang kedua adalah terkait dengan interaksi dengan dosen ya karena memang banyak sekali mahasiswa di dalam satu kolas itu biasanya banyak kan di dalam satu kolas ada banyak mahasiswa dan tidak semua mahasiswa itu langsung paham di dalam kelas nah kampus memberikan waktu untuk mahasiswa yang belum paham untuk bisa berkonsultasi ke dosen yang bersakutan untuk menanyakan terkait dengan materi yang tidak dipahami itu yang mungkin ini yang menjadi pembeda antara kampus di sini dengan kampus kululu aku merasa begitu sih jadi memang kita diberikan kesempatan untuk bertanya itu tadi agar kita bisa menjadi lebih paham pernah homesick gak sih jadi bicara tentang homesick karena memang aku kan sudah terbiasa ya dari SMA kuliah S1 dan bekerja itu sudah merantau ya jadi memang Alhamdulillah tidak terlalu sering homesick karena memang sudah terbiasa merantau karena memang BNC karena memang siapkan tindukan terhadap kampung alam ini jadi memang tidak terlalu sering nah mungkin untuk pertanyaan terakhir ini sudah banyak teman-teman kutanya jadi habis lulus itu mau ngapaan sih gitu kan apakah jadi dosen apapun bekerja di perusahaan ataupun di pemerintahan dan sebagainya jawabannya adalah memang karena sebagai penderima Biasisual PDB ini kita dituntut untuk berkontribusi terhadap Indonesia jadi kita memang harus kembali ke Indonesia apapun itu profesinya jadi kalau saya sendiri memang bertujuan untuk jadi dosen jadi setelah S2 ini saya berusaha untuk bagaimana bisa mempersiapkan karya saya dan bisa menjadi pengajar di salah satu universitas yang terakhir mungkin untuk teman-teman kalau ada saran atau masukan terkait dengan videoku ini karena memang ini video pertama mungkin agak sedikit kaku ya karena memang belum terbiasa jadi ditunggu masukannya di kolom komentar di bawah ya sekian untuk video kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih